Oke what's up guys, balik lagi di kontennya Nurkakul Channel Nah kali ini aku bakalan buat video Q&A guys ya sama Iki Nah, aku loh sekarang ini lagi sakit Aku baksain buat konten Agar kalian Twitter ribur juga Segininya aku nyari uang guys Gak buat konten gak dapet uang Gitu guys ya Nah Sekarang gak lama Langsung aja nanya ke Iki nya Kini Dari mana sebenarnya? Aslinya Asli ku Dari Jawa Timur Jember Jember Jadi Jember guys Kenapa Iki ni bisa tinggal di Bali? Lahir apa? Awal ceritanya gini Singkat cerita sih ya Awalnya lahir di Jawa Setelah umur lima bulan Dibawa ke Bali sama orang tua Nah jadi sampai sekarang di Bali Perjaan bapaknya sama ibunya itu ngapain di Bali? Perjaan bapaknya itu kerja di salah satu tempat di RTC namanya Di tempat jual-jual laptop Kalo ibunya? Kalo ibunya punya usaha 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 Di rumah Kini bersedara berapa? Saya bersedara empat Yang pertama di mana dia? Yang pertama di Jawa Di Jawa Yang kedua? Yang kedua saya ada di Bali cowok Yang ketiga saya Yang keempat ada di sana Yang kedua Jadi apa? Jadi Ekolektor Yang ketiga kamu Belum kerja Hai Yang keempat Ini masih kecil Masih kecil Berapa umurnya? Kelas 1 dia Umur Berapa tuh? 8 tahun Waktu itu Adiknya gak di tanggas gitu Dan di kini cita-citanya jadi apa? Ehm Gini sih Orang tua Dukung Disuruh nyari angkatan Angkatan laut? Angkatan laut? Angkatan laut Enggak Angkatan gak ratanya guys Coba Coba dulu ya Coba tau bisa Gak ada orang gak bisa Kalo belum dicoba Ya Ini ya Ehm Eki ini kita punya pacar apa belum? Harus Harus di kasih tau Harus ya Kan Soalnya Coba tau ntar pacarnya Tak suka Sama cowok Enggak teman laut Itu kan gini Gak pernah pulang Kerja itu disana Masih tidur Gak tau Bisa ntarima dia itu Apakah pacar apa belum sebenarnya? Nah Karena dari itu Belum pernah pacar Belum ya Belum Yang tau Bisa Ya Sekarang Burnya ini berapa? Untuk usia saat ini 17 tahun Masih sekolah juga Masih lah Sekolah gak sih Masih lama Dengan bicaraan dulu Fokus Dari Kerjaan itu Pacaran Pacaran boleh Ya Untuk mencari motivasi Untuk mencari semangat Karena Acaran itu Tidak harus Kita melakukan hal yang aneh-aneh Anjir Tidak harus Kalo Nyari Angkatan Naratu Gak boleh kayaknya gini Berhubung Saya Ya Harus Kalo berhubung saya itu gak boleh sebenarnya Karena ada tes hobinya ini apa walaupun mokaku gak ganteng hobiku ghosting anjay gak guys soal ghosting hobiku lebih suka ke olahraga gini guys saya suka kayak boxer ya biar apa coba ikut kita dibaksakan gak sakit dengan yang dimukul-mukul samsak itu jadi itu salah satu olahraga yang bisa ngindungi diri diri sendiri kita berlatih bukan untuk menyakiti anjay buat cewek yang harus mencari cowok yang gini soalnya gimana cowok di luar sana itu banyak yang ngincar kalau kita rafiak pacar makanya kita harus sebagai cowok agak kalah tipe ceweknya gini gimana sih kalau tipe cewek sih familiarnya intinya baik intinya baik dari luar wop walaupun dari dalam jangan gak suka nyari cewek itu yang hanya baik di luar namun hatinya bisa diilasi yang pertama itu baik setia bisa tanggung jawab menang materi sama fisik atau gak buat apa kita mau memandang materi kalau materi itu suatu saat nanti bisa kita cari barang-barang baik-baik dong duaku cinta gak tinggal bila banyak orang gak ada cita-citaan itu manang fisik sama masyarakat ya menanya itu berdanalah sesuai apa yang ada apalagi PPKM ya eh PPKM pernah perhatian kemudian menghilang anjay gak nah kini punya mantan berapa sih sebelumnya dari awal pacaran itu punya mantan berapa kalau mantan sih berapa ya gak sampai tiga tiga woy dikitnya mantan ya guys sekarang gak suka sih perhubungan itu sebentar-sebentar paling lama berapa tahun begini untuk yang terakhir tiga tahun tiga tahun tiga tahun ini apa caranya terakhir ya ini putusnya karena-karena apa karena munculnya seorang yang baru kamu ini kalah gini kalah tiga S sedar mendiri sedar fisik sama sedar rompet iya makanya dikitum gitu sekarang ini udah ada deketan apa belum kalau udah deketan ada ada gimana deketannya mau nerima apa enggak untuk kalau untuk saat ini mau sih nerima tapi gak tahu kelanjutannya yang gimana udah pernah ketemu udah 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 ini gak ada niat turun ke dunia malam nih kayak balap juga ada kalau pergaulan gelap atau pergaulan hitam tuh pernah nah bukan sombong atau gimana ya contohnya kayak balap liar sudah pernah merasakan berangkat-berangkat berangkat-berangkat ke klub juga sudah pernah merasakan setiapnya gini jangan pernah terkecimpung pada pergaulan yang jelek kita ambil pelajaran dari pergaulan itu jangan pernah mengambil pergaulan yang jelek tapi belajarlah pelajari apa yang kita pergaulih tentunya jangan perang pakai nakoba cukup kita tahu apa efek sampingnya aja sih pentingnya jangan pakai obat-obatan yang terlalangnya sih ya buat orang tua kecil aja kalau minum semua ngerokok tuh gak apa-apa lebih baik kita minum sampai gak bisa bangun daripada kita pakai obat-obatan terlalang kayak orang gila sumpah awal pacaran itu kelas berapa ini awal pacaran sih dulu kelas apa ya kelas 6 kelas 6 oh kelas 6 langsung pacaran itu baru tahu cinta pas itu udah berapa tahun pacaran itu kan masih main-main enggak bukan yang main-main gimana yang masih baru tahu cinta-cinta udah pernah puluh-puluh an itu cuma kalau puluh-puluh an oke dapat puluh-puluh an cuma paling cium pipi cium gening pas pacaran nomor 2 ini pas apa? pas pacaran yang kedua? yang pertama yang pertama ya itu dah biasa karena harus pilih juga pas pilih-pilih kan enggak mikirin begini ya enggak mikirin selalu pacaran kalau putus ya putus itu belum pas pacaran nomor 2? yang nomor 2 ini yang nomor 2 ini yang nomor 2 ini lama pacaranya cuma berapa ya? 6 bulan sih 6 bulan lebih kurangnya 6 bulan itu kalau dapat ngapain cuma-cuma 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 cuma familiar sebenarnya dalam hubungan apalagi berpacaran cuma familiar pasti dapat lah cuma pipi cuma kening pacaran pertama itu orang islam apa orang ini? orang islam oh apalagi orang islam ya enggak dikasih 6 orang tuanya kan enggak boleh orang islam yang percaraan apa namanya? berduaan di dalam kamar atau itu apa yang dibilang-bilang enggak 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 apa namanya itu belum belum nikah enggak boleh? belum halal oh belum halal yang nomor 3 siapa menitanya nomor 3? enggak 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 ini apa enggak ini mampu ngulang gitar ikinya sendiri apa enggak jelek suaraku enggak papa yang penting bisa menghibur subscribe aku coba ikinya satu kali ya ya jangan terlalu panjang gara-gara kena pereja ini rapnya aja ini satu buat mantan mantan yang mana boleh itu yang enggak tahu pak lagu bali ya ya kembalilah padaku saat ini sungguhku tak mampu bila tiada kau di sini jangan kau pergi lagi dari hati sungguhku tak mampu hidup tanpa kau di sini aku aku nampak ya kalau denger ini pasti bapar aku aja bapar aku aja coba bapar denger suaranya dia cumpah ini tuh lengkunya buat mantannya iki kembalilah padanya cumpah harus mantannya itu harus terus nonton ya semua tahu bisa balik ah kalau mau gitu soalnya kita hidupnya sederhana bro terima aku apa adanya karena ada apanya jadi ya terapai kini gak ngambil hobi nyanyi kan soalnya bagus terus samping-sampingan sih ngambil hobi gitar nyanyi itu samping-sampingan lumayan bisa tepat kan uangnya bisa beli makan kan kayak nyanyi di World Cup nyanyi di tempat kini tuang keringan kan gak ada yang menerima jelek suaranya kabungnya enggak buat peram ya buat gini buat broadcast iya enggak buat band kamu cuman kamu buat punya IG share ke IG sepanjang gini aku enggak punya IG ini cuman baru-baru guys karena hilang IG nya lupa bukan hilang lupa maksudnya maksudnya lupa jadinya mau nilas kalau dilanjutkan otomatis gini kalau udah besar gak ada gunanya juga ntar hilang lagi nyesel gitu lebih baik-baik ulang buat kayak aku dulu berapa IG punya tuh banyak aku punya IG hilang sekarang sekarang ini ingat otomatis ini akhirnya guys jadi Iki ini juga punya YouTube guys ya cuma YouTube nya apa Iki ini YouTube baru sih buat ya buat kalian subscribernya Nurkabel Channel jangan lupa subscribe channelnya NK Iki Channel pulutnya huruf besar semuanya nah Iki aku nanya suatu ya gak ada kata-kata buat cewek nih kita mengalirin kita kadang-kadang gak punya one atau menang visi atau materi itulah ada kata-kata buat dia jadi gini buat kalian para cewek-cewek jangan pernah memandang seseorang dari materi fisik oke karena apa fisik kalian bisa diubah materi kalian bisa dicari sama-sama semua itu tidak ada gunanya jika kita pandang dari satu sisi materi atau fisik adalah alasan kenapa sebahagia ku adalah alasan nah segitu aja ya guys ya obrol-obrol aku sama Iki jangan lupa juga di subscribe channelnya dia dan juga aku juga di subscribe oke nah dadah goodbye